Dengan pantauan mata kamu sendiri dan juga pantauan dari media lokal bahwa Israel juga memang tidak menurunkan intensitas serangan ke jalur Gaza. Banyak warga yang dikembalikan tanpa identitas dan juga banyak juga organ-organ tubuh yang hilang dari jasa tersebut. Pihak Israel seringkali melakukan serangan ini di malam hari di mana banyak anak-anak dan perempuan yang sedang beristirahat di dalam rumahnya yang ketika ada serangan tersebut mereka tidak sempat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Rima Anggi. Konflik di Timur Tengah merembet setelah Israel saat ini secara intensif melancarkan serangan ke wilayah Lebanon. Kini Israel menyatakan pelawanan dan menyerang pasukan Hezbollah. Dengan serangan Israel di Lebanon ini, lantas apakah pasukan Israel mulai menurunkan tensi serangannya ke jalur Gaza? Bagaimana kondisi di jalur Gaza saat ini? Saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan relawan Mercedes Gaza, Fikri Rofi Hulhaq. Assalamualaikum, selamat sore waktu Indonesia, Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang waktu Gaza, Mbak Anggi. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Fikri sudah bergabung dan menyempatkan waktunya berbincang dengan saya. Mas Fikri, bisa digambarkan untuk saat ini bagaimana kondisi jalur Gaza? Apakah serangan Israel ke Lebanon mengurangi tensi serangannya ke Gaza? Ya baik, terima kasih. Memang kita sudah tahu semua bahwa Israel saat ini melakukan serangan yang begitu intens ke Lebanon terhadap para pasukan Hezbollah yang ada di Lebanon. Namun dengan pantauan mata kami sendiri dan juga pantauan dari media lokal bahwa Israel juga memang tidak menurunkan intensitas serangan ke jalur Gaza. Pada kemarin, kondisi Palestina mengatakan ada empat pembantaian dari pihak Israel sehingga mengakibatkan 28 orang meninggal, serta ada 85 lainnya mengalami luka-luka. Dan pembantaian tersebut di beberapa titik yang ada di jalur Gaza, salah satunya pada kemarin ada serangan udara yang dapat menurunkan Israel di kota Kempung Usian, Jabalia, di mana sebuah rumah milik keluarga Atar menjadi target sasaran Israel sehingga ada setidaknya tiga sampai empat korban meninggal dan delapan lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan salah satunya adalah ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza bagian utara tempat kami berada saat ini. Bukan hanya saja di jalur Gaza utara, di jalur Gaza bagian tengah, di kota Nusayroh dan juga di kota Gaza, di Darouts juga beberapa kali mendapatkan serangan dari pihak Israel sehingga banyak sekali korban-korban yang berjatuhan setiap harinya, bahkan setiap jamnya dan mereka harus dilarikan ke rumah sakit-rumah sakit terdekat. Sedangkan saat ini rumah sakit-rumah sakit pun masih kewalahan untuk menangani korban-korban akibat memang kurangnya tenaga medis dan juga obat-obatan yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Ya memang serangan Israel di Gaza tidak berkurang dan bahkan masih tetap menyerang wilayah pengusian maupun rumah sipil. Lalu bagaimana kemudian upaya dari kelompok perlawanan ini menghadapi maaf maksud kami, kelompok perlawanan ini menghadapi serangan dari Israel? Ya baik, kalau kita pantau dari salah satu kantor berita yaitu Al Jazeera bahwa memang perlawanan dari para pejuang-pejuang Palestina dari kelompok Hamas maupun dari kelompok Jihad Islam dan kelompok-kelompok lainnya masih terus eksis di mana pada kemarin atau dua hari yang lalu Brigadial Pesan yaitu sayap militer Hamas juga berhasil menargetkan beberapa tank baja Merkava milik Israel di timur kota Rafah dan kita tahu bahwa saat ini perang juga masih sangat sengit di kota Rafah antara para pejuang Palestina dan juga pihak Israel sehingga memang tidak ada lagi masyarakat sipil yang memang masih bertahan di kota Rafah tersebut melainkan hanya segelinkiran saja mungkin mereka menempati perbatasan-perbatasan antara kota Komunis dan dua kota Rafah mengingat juga karena memang kondisi di kota Komunis ataupun di jauh Gaza bagian selatan juga sangat-sangat padat sekali karena kita tahu bahwa kota Rafah juga sangat padat penduduk namun Israel beberapa bulannya lalu memerintahkan evakuasi secara penuh sehingga masyarakat berbondong-bondong dari kota Rafah harus mengungsi ke kota-kota terdekat yaitu salah satunya kota Komunis maupun kota Dirbalah, Jauh Gaza bagian tengah kalau terakhir saya melintasi di daerah tersebut juga kondisinya juga sangat-sangat buruk di mana jika terjadi hujan juga banyak genangan-genangan air yang memang sulit sekali untuk surut karena pihak Israel bukan hanya saja melakukan pengeboman terhadap rumah-rumah sipil fasilitas kesehatan namun fasilitas air juga menjadi target pihak Israel sehingga banyak genangan-genangan air yang sulit surut dan juga banyak penampungan-penampungan air bersih juga hancur sehingga saat ini masyarakat benar-benar kondisi sangat buruk ditambah lagi saat ini sudah akan memasuki musim dingin di mana hujan juga beberapa hari terakhir turun sehingga banyak tenda-tenda yang basah bahkan mereka tidak bisa istirahat di tengah kondisi akan memasuki musim dingin ini akibat banyaknya curah hujan yang diterima oleh mereka walaupun bagaimana kemudian kondisi masyarakat Gaza sendiri apakah ada aktivitas berarti yang bisa mereka lakukan di rentan hampir sekitar satu tahun serangan ini untuk masyarakat sendiri mereka masih terus melakukan aktivitas seperti biasa karena memang walaupun di tengah perang situasi yang tidak menentu karena kita tahu bahwa serangan-serangan ini tidak bisa dibaca artinya serangan acak ke tenda-tenda pengungsian maupun ke rumah-rumah sipil atau fasilitas lainnya sehingga memang masyarakat masih terus melakukan aktivitas seperti biasanya tim medis masih terus menjalankan tugasnya di rumah sakit-rumah sakit di sebuah klinik-klinik fasilitas kesehatan di Carugaza maupun masyarakat juga masih melakukan kegiatan jual-beli di pasar karena mau tidak mau mereka harus melakukan kegiatan tersebut karena untuk mempasok kebutuhan keseharian mereka seperti mereka harus perjualan untuk mendapatkan uang untuk memberikan popok ataupun makanan untuk keluarga-keluarga mereka memang di saat ini kondisinya sangat sulit selain itu juga dengan kondisi yang seperti ini dengan akan memasuki musim dingin dan juga serangan yang bertubi-tubi dirasakan oleh misalnya Palestina selain itu juga isu mengenai genjatan senjata juga masih belum bisa tercapai karena memang mengingat dari Perdana Menteri Israel sendiri akan tetap mempertahankan poros Philadelphia yaitu sepanjang jalur perbatasan antara Gaza dan juga Mesir dan ini salah satu poin yang berulang-ulang kali membatalkan diskusi mengenai atau proposal mengenai genjatan senjata itu sendiri Mas Wikri, terbaru kami menerima informasi bahwa ada pembantaian yang juga dilakukan oleh pasukan Israel seperti apa informasinya? Ya, informasi yang terbaru sebenarnya yang kita terima adalah di mana Israel mengembalikan 88 jenazah dengan satu kontainer di mana Israel mengembalikan 80 jenazah dan tidak terindefintikasi ya artinya tidak Israel menolak untuk memberikan datanya dari namanya, usianya, asal-usulnya dan ini diterima oleh pembantaian peningkatan Palestina dan saat ini truk tersebut berada di rumah sakit Nasir yang ada di Kota Kalimis dan ini memang kejadian yang bertulang kali sebenarnya yang dilakukan oleh pihak Israel dan Kementerian Palestina mengutuk atas tindakan ini sebagai kriminal karena seringkali kasus-kasus yang dilakukan oleh pihak Israel di mana banyak warga yang dikembalikan tanpa identitas dan juga banyak juga organ-organ tubuh yang hilang dari jasa tersebut artinya ada indikasi bahwa Israel melakukan pencurian organ ataupun penyiksaan terhadap tahanan-tahanan masyarakat Gaza yang mereka culik ketika mereka melakukan serangan darat ke jalur Gaza itu sendiri dan korbannya terdapat 88 jenazah tersebut Terus bagaimana nasib ke 88 jenazah tersebut? Apakah dikuburkan dengan tanpa identitas? Iya, kalau melihat kasus-kasus sebelumnya memang terpaksa Kementerian Kesehatan Palestina harus mengubur mereka tanpa identitas, tanpa nama bahkan mereka sudah tidak bisa dikenali karena memang beberapa jasat juga hanya tulang belulang saja karena sudah beberapa bulan-bulan jasat-jasat tersebut baru dikembalikan oleh pihak keseran sehingga untuk kasus-kasus seperti ini terpaksa Kementerian Kesehatan harus mengubur mereka karena mereka juga tidak bisa mendapatkan informasi lebih dan Israel juga menolak untuk memberikan data-data dari korban-korban tersebut dan mengingat kasus-kasus ini sebenarnya Israel juga melakukan kalau tidak salah empat kali Israel mengembalikan jenazah-jenazah tersebut tanpa identitas dan ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat-masyarakat yang menindal masih di bawah puing-puing runtuhan untuk korban jiwa sendiri di mana Kementerian Kesehatan merilis dari serangan ke Joktober lalu sampai hari ini atau hari ke-355 atau 11 bulan agresi atau genusidang yang penuh pihak Israel belum juga berhenti Kementerian Kesehatan merilis ada 41.495 jiwa yang meninggal terdiri dari 16.000 lebih dari kalangan anak-anak serta 10.000 lebih dari kalangan wanita serta terdapat lebih dari ratusan jurnalis serta tenaga medis yang turut menjadi target sasaran Israel sementara korban luka-luka menyentuh angka 96.000 jiwa di mana sekali lagi 71% mereka adalah kebanyakan mereka adalah anak-anak dan perempuan karena pihak Israel seringkali melakukan serangan ini di malam hari di mana banyak anak-anak dan perempuan yang sedang beristirahat di dalam rumahnya yang ketika ada serangan tersebut mereka tidak sempat untuk menyelamatkan nyawa mereka sehingga banyak korban-korban juga yang masih di bawah runtuhan data yang kami dapatkan yang kami terima dari kinerja-kinerja terdapat masih belum dapat 10.000 jiwa yang masih di bawah kuing-kuing rutan belum bisa dievakuasi mengingat kondisi yang masih sangat sulit baik, sementara itu terkait bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza sendiri seperti apa? Mas Fikri, apakah sudah terdistribusi dengan baik dan lancar? Ya, untuk jalur kebantuan kemanusiaan itu sendiri memang yang sangat-sangat disayangkan masih belum bisa melalui jalur Rafah karena kita tahu bahwa kota Rafah masih sangat ini menjadi tempat median pertempuran sengit antara dua belah pihak sehingga satu-satunya border untuk memasukkan bantuan maupun mengeluarkan para korban-korban lukat khusus untuk mereka mendapatkan perawatan lebih intens di luar juga masih belum terbuka border Rafah sudah lebih dari 100 hari border tersebut tutup dan belum bisa dibuka untuk memasukkan bantuan-bantuan untuk bantuan-bantuan sendiri mereka masuk melalui perbatasan perbatasan Karim Abu Salim maksud kami, antara perbatasan Israel dan juga Gaza dan juga perbatasan Zikir yang berada di jalur Gaza bagian utara antara perbatasan Israel dan juga jalur Gaza namun kami sudah informasi menurut dari Wakil Direktur Yunuset mengatakan bahwa angka truk-truk bantuan sendiri pada bulan Agustus menurun dimana pada bulan Agustus sendiri dimana setiap harinya bisa 100 truk bantuan yang masuk ke jalur Gaza namun pada bulan September ini menurun sangat rapik dimana pada bulan September hanya hampir setiap harinya 15 truk bantuan saja yang bisa masuk ke jalur Gaza tentunya ini kondisi yang sangat buruk dan menyedihkan karena masyarakat saat ini masih terus membutuhkan bantuan makanan terutama air bersih obat-obatan dan juga tempat tinggal yang layak karena mengingat atau tenda-tenda atau baju hangat untuk mereka nanti menggunakan barang tersebut di posin dingin mendatang baik serangan ke Gaza ini sudah nyaris satu tahun berlalu Mas Fikri dan ini membuat atensi publik perlahan turun pada Gaza sebagai closing statement Mas apa yang ingin disampaikan ya tentunya kami berpesan kepada seluruh masyarakat yang masyarakat Indonesia yang ada di manapun kami berpesan bahwa jangan lupakan Palestina ditambah lagi saat ini serangan ke Libanon jangan lupakan saudara-saudara kita yang ada di Libanon terus bersuara dengan cara apapun men-share video melakukan demonstrasi ataupun dengan menyumbangkan sedikit hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina karena sampai detik ini hampir satu tahun lamanya nanti pada bulan Oktober mendatang perang ini sudah genap satu tahun dimana masyarakat masih sangat sulit untuk menganjutan aktivitas mereka kehidupan mereka banyak mereka yang sudah tinggulangan harta nyawa saudara-saudara mereka bahkan orang-orang tua mereka adik-adik mereka dan lain sebagainya dan tentunya mereka masih membutuhkan support dan dukungan terus terhadap dari masyarakat-masyarakat muslim yang ada di seluruh dunia maupun lebih khusus adalah masyarakat Indonesia sendiri yang memang mayoritas muslim kita adalah terbanyak yang ada di dunia tentunya kita juga membutuhkan doa terus semoga perang ini tidak menjalur lebih lama lagi dan semoga perang ini cepat selesai dan Palestina cepat mendapatkan kemerdekaan ini kita juga berharap gencatan senjata permaren dan pertukaran tahanan di Gaza dapat segera tercipta hingga kemudian menghentikan semua bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Palestina terima kasih terima kasih mas Fikri atas waktu dan kebersamaannya hari ini sehat-sehat dan semoga selalu mendapat perlindungan selama bertugas di Gaza Palestina demikian Tribun On Focus hari ini sampai jumpa saya Rim Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa di Tribun On Focus selanjutnya download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih